Berbagai perbaikan sistem ke pelabuhan dilakukan sebagai upaya mendorong kinerja ekspor nasional termasuk dengan digitalisasi sistem kontainer yang akan mempermudah proses ekspor. Salah satu pelabuhan yang telah menerapkan digitalisasi melalui Auto Gate System ini adalah pelabuhan panjang di Bandar Lampung. Pelabuhan ini menjadi pionir penerapan dari 12 pelabuhan internasional yang ada di Indonesia. Dengan Auto Gate System, proses bongkar muat peti kemas di pelabuhan ini yang sebelumnya memakan waktu sekitar 25 menit akan dipangkas menjadi 10 menit saja. Proses pembayaran juga telah terintegrasi sehingga membuat seluruh proses lebih transparan, efektif, serta efisien. Di setiap pelabuhan semuanya akan didigitalisasi dan semua pelabuhan itu memiliki terminal-terminal. Kalau di panjang ini ada tujuh terminal, di pelabuhan lain ada puluhan terminal juga. Dan ini adalah program digitalisasi pelabuhan Indonesia untuk menuju pelabuhan kelas dunia. Pas menurut saya sudah mulai berlaku hari ini? Ya.